17 Februari 2015, Hari Raya Tahun Baru Imlek merupakan Tahun Baru Imlek yang ke-2566. Untuk orang Tionghoa, Tahun Baru Imlek merupakan perayaan terpenting yang dikenal sebagai Cusi yang berarti Malam Pergantian Tahun. Perayaan menyambut Tahun Baru Imlek akan selalu menarik untuk disaksikan. Kota Solo juga ikut memeriahkan dengan mengadakan Solo Imlek Festival. Kapolres Jebres, Edison P. menuturkan acara ini akan dimeriahkan dengan kembang api, barongsai, dan gemerlapnya Lampion. Malam ini mulai pukul 10 dari Pasar Gede sampai Balai Kota. Jalan akan dikunci karena sudah dipenuhi dengan keramaian orang-orang yang mendatangi acara Tahun Baru Imlek tersebut. Jadi untuk pengawanan di Kiat Tahun Baru Imlek ini, karena dipusatkan di Pasar Gede, kita menyiapkan noang-noang 1.1. Itu untuk menuntur arus atau memberi jalur-jalur agar kita lintas di luar bisa dinalirkan. Karena malam ini nanti ini terkunci di Pasar Gede sampai ke Tuhan Baru Kota terkunci dengan banyak orang-orang yang mendatangi acara Tahun Baru Imlek ini ditambah dengan berfoto-foto dengan avion. Dalam Imlek Festival tersebut, sejumlah pertunjukan seni dan budaya akan digelar. Beragam kesenian dalam bentuk karnaval budaya ditampilkan, terutama kesenian barongsai, pakaian tradisional, adat keraton, sampai kesenian kontemporer. Kegiatan ini digelar di sepanjang jalan Sudiraprajan dan berhenti di depan Kleteng Tienkongsie, di depan Pasar Gede. Kota Solo akan dipenuhi dengan warna merah dan emas, berbagai lampion bulat, serta yang berbentuk seperti hewan tampak bergelantungan, mulai dari balai kota sampai Pasar Gede. Perayaan menyambut Imlek di kota Solo kali ini terasa lebih meriah dari tahun-tahun sebelumnya. Septianan dan Yunanto adalah salah satu panintia di Festival Imlek yang ke-2566. Mereka mengatakan agenda dalam acara ini dimulai dari Unggul Mantram yang dilaksanakan pada tanggal 5, kemudian juga ada wisata air yang menjadi ikon tahun ini. Setiap tahunnya selalu ada wisata baru yang dilaksanakan selama 10 hari. Puncak acaranya dilaksanakan Rabu 18 Februari 2015 dan sudah menjadi acara Tahunan Masyarakat Tionghoa. Jadi agenda acaranya kita mulai dari Unggul Mantram yang kita laksanakan tanggal 5, kemudian kita ada wisata air yang ini menjadi ikon tahun ini, karena gerbek ini sudah ke-8. Jadi setiap tahun kita ada sesuatu yang baru, yang tahun ini wisata air yang kita laksanakan 10 hari, kemudian acara gerbek itu sendiri, minggu kemarin, kemudian puncak acaranya, artinya penutupan acaranya itu malam hari ini ada penyalahan kembang api, dan nanti ada beberapa acara yang kita sediakan. Puncak acara ini sekaligus penutup acara diadakan Pesta Kembang Api dan Pelepasan Lampion selama 30 menit di Balai Kota Solo yang akan menjadi puncak tahun 2015. Septyan dan Aldo Solo melaporkan